Faktor juga, pokoknya setiap ada lembah pasti gas ya Gas Pasti gas Mas Puat ini ya Wih, nah ini Saya itu nggak pernah daftar lembah ya, Mas Puat ini Wih, waduh, bisa di sini ya, bisa di sini Saya cuma dilaporkan, bisa mengatir-ngatir ini ya Menang DKI, peramping apa-apa Waduh, dikain ya, Mas Wih, wih Ayo, saya tak melu-pasok, makan DKI Saya tak melu-pasok, Mas Puat ini Ini sempat-sempat, kita sudah Ada di kandangnya, Mas Siman, Mas ya Iya Mas ini mau tahu, Mas sejarahnya dulu itu Mas Siman, mainan burung merpati itu sejak kapan sih, Mas? Saya main merpati tahun 2015, Mas Dulu saya punya burung itu warnanya gambir perangkok Itu dari Mas Agung, itu orangnya Oh, orangnya di belakang Itu Mas Agung dulu beli dari sana Nah, itu Mas Agung yang itu Itu dulu saya beli burung dari Mas Agung itu Pelangkok Oke Saya beli mahal, terus bosan Akhirnya tak tembung Nah, murah Terus tak lombakan, burungnya hilang Nah, hilang Akhirnya, terus saya beli piye Namanya Angkara Itu saya ngelot dari 500 meter, kalau nggak salah Akhirnya dapat juara Itu pertama saya punya burung namanya Angkara itu Oh, ini burungnya ini Mas ya Oh, sejarahnya burungnya ini Ini Angkara ini Oke, sebar-sebar kita cek Angkara Nah, ini burung Bikin semangat saya main merpati setelah kehilangan burung yang gambir pertama dulu Oh, ini dulu playernya Mas Iwan Satu-satunya Mas ya Satu-satunya Mas Mana-mana saya lomba, bawa ini Bawa ini, Angkara Bawa ini Angkara ini Kalau sekarang posisinya Angkara ini jadi induk atau masih terbang Mas? Jadi induk Mas Oh, gitu Jadi kemarin itu masih lomba sama anaknya yang namanya Merapi Nanti kita bisa lihat Ini dulu lomba sama anaknya Terus pas dilop di lapak ringin Itu sempat hilang Hilang, terus perawatnya itu namanya Mas Fuad Itu nadar, kalau burung ini ketemu Buat induk Oh, gitu Selang dua giringan Namanya jodoh ya Karena saya rawat ini dari tahun 2015 Ketemunya di lapak anda depan sendiri Oh, pulang lagi Mas? Pulang ke sini Itu dilop orang Oh, dilop orang Gak apa, guys, ditemukan Ditemukan Nebus Mas, Alhamdulillah Nebusnya terlalu ngatur saya dulu Oh, ya rapapak Ya, ketemu terus akhirnya ada di induk Angkara ini Untuk prestasinya burung ini lumayan Mas Kalau untuk juara satu paling baru rampakan sama Tabanahnya Kalau untuk event besar Dia itu juara tiga sama juara empat, juara lima Untuk Angkara ini Untuk event besar dia belum pernah juara satu Mas Kalau untuk rasa sendiri Ras apa nih Mas dulu Angkara ini Mas Kalau darahnya ini Darah injek 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 dari Pak Sugeng Gunung Kelir Injek-injek itu Kalau nggak salah Dari top song apa ya Saya nggak paham banget ya Berarti memang terah jadul mas ya Iya Terah jaman dulu ya Terah jaman dulu banget ini Gitu Mas Kalau ini dijodohkan dengan betina apa nih Mas? Kalau sekarang ketemu betina sama punya mas Rijal Mas Rijal itu bisa ngeni apa ya kalau nggak salah itu Ini Mas kalau mau nyoba pegang Wah ini Ini Angkara Induk dari Mas Iwan Player Pension Player Pension ini dulu karakternya gimana Mas? Karakternya itu tinggi Mas Tinggi sekali malah Tinggi sekali? Tinggi sekali Tinggi Pasti datang tinggi burungnya Stabil banget burungnya Mas Stabil banget Disuruh nyerompotnya susah Mulai rasa nyerompot Gak hape Disuruh nyerompot susah Beneran Mas Tapi kemarin akhir-akhir ini Pas lagi mempeng-mempengnya Ya nyerompot juga Akhirnya nyerompot juga Kalau lomba di kandang Lomba di hadapan Malah senang nyerompot Kalau di luar Stabil banget bro Sekapalan berarti Nah nih burungnya sebarat-sebarat seperti ini Kalau untuk katurangginya kita lihat Nah ini Larnya rapi sekali Lembut sekali Mas ya Burungnya lembut Mas Ininya Halus Tentur Dapat udangnya Rapet Kenceng Tulangnya juga kenceng Burungnya kecil Tapi dia lentur nih Sebenarnya Lentur sekali Kecil Lentur Nah ini Ini angkara Kalau untuk jodohnya Mas Boleh dilihat kan Mas Oke Ini Mas Betinanya Nah ini Pakai anak-an dari player temen saya Yang disebelah ini kandangnya Namanya burungnya itu Big Boy Eh Big Boy Apa? Joy Boy Joy Boy Joy Boy Kemarin kemarin sempat masuk Dindadapan itu 10 besar Hmm Joy Boy Raja Bajak Laut Yoh Ini sempat-sempat Ini betinanya Gede malah Betinanya Gede ya Untuk pegangannya Seperti ini Tulangannya Kokoh Sekali Angkara itu Setiap 2 atau 3 teluran itu Saya ganti betina terus Mas Dia itu susah cari jantan Oh gitu Jadi memang dia Dominan ke cewek Mas Ya Anaknya ya Sempat pakai Anak atau cucu dari Sapulawan Terus sempat dari Mas Fijal itu Wisanggeni Terus sama ini Pokoknya gue ganti terus Ganti terus Biar dapat Terayang banyak Pengen Katanya Mas Jonet Saya sempat Kemarin Belajar tenak di sana Itu kalau mau nyoba burung Paling enggak tiga tetasan Akhirnya kita nyoba Tiga tetasan Tiga tetasan Tiga tetasan Mana yang paling Cocok Cocok Karena untuk merapi sendiri Dia anak tunggal Ini cuma ada 2 tok Satunya di Monosari Dibeli Pak Polisi Waktu itu Terus cuma ini Induknya meninggal Akhirnya ya Kita ganti-ganti Cari-cari terus Cari ya Pasangan terbaik Mas Ya Nyobanya ya Tiga tetasan Ganti Tiga tetasan Ganti Cuma kita Cari yang cocok Nanti yang pakai apa Kalau dulu Bapaknya ini Karakternya gimana Mas Kalau bapaknya ini Lari Mas Oh dia Sprint ya Lari-lari Sprint Mas Kalau bapaknya ini Lari Jadi kita cari yang Lari Kalau angkara kan Larinya Cenderung kurang Kenceng Naik gitu Mas ya Kasih tambah CC-nya Kalau bawahnya Angkara sendiri Sudah kenceng Satu dua Tiga nya Sudah kenceng Kita nyari Untuk tambahan Larinya Ini sebat-sebat Ini satu rangkanya Tulangannya kokoh Untuk larinya sendiri Seperti ini Dia rapi Tulangan lidinya Lenter tetap Capet udangnya Gak renggang Kenceng Ya Seperti ini Maranya Megan polos Gak ada Embel-embel Gendong Mas ya Mas kalau Untuk player Intinya Mas Kemarin kan Saya juga Lihat burungnya Mas Iwan Itu kan ada Burung namanya Merapi Itu yang mana Burungnya Merapi Ini mas Yang namanya Merapi Wah ini Merapi Playernya Mas Iwan Anaknya Angkara Tadi Nah ini Sebat-sebat Ini player Mas Iwan Kemarin Yang dihitung Mas Iwan Sering nyantol Mas ya Ini prestasinya Mas Untuk prestasinya Lumayan Mas Ini burung muda Itu pertama Dapat Laber Di Rapat Karanganom Juara Satu Juara Satu Terus Perang bintang Di Mbanyon Juara Satu Juga Terus Perang bintang Lagi Di Karanganom Juara Satu Lagi Terus Di Mana Di Lupa Itu Ada Empat Kali Juara Mas Ya Empat Kali Juara Satu Terus Merapi Di RKN Juga Juara Satu Mas Ya Ini Itu Karakternya Lari Yang Ninggal Tapi Stabil Stabil Mas Stabil Dari Bapak Bapak Ya Seperti Ini Nanti Mau Lihat Kerjanya Burung Merapi Ini Bisa Cek Di Youtube Mas Iwan Ada Mas Ya Saya Lihatnya Dari Situ Ini Burung Sebar Sebar Karena Kemarin Belum Sempat Ada Yang Review Burung Ini Nah Kita Coba Cek Detailnya Seperti Apa Burung Kalau Burung Saya Ini Tipe Klasik Karena Dia Nonong Pipih Mas Untuk Paruh Punya Pipih Pendek Kayak Burung Emperit Katanya Zaman Dulu Ini Burung Klasik Saya Suka Banget Ini Burung Langkah Sekarang Bata Kepala Sekarang Banyak Yang Nyucut Burung Balak Tapi Ini Burung Klasik Ini Saya Suka Sekali Ini Untuk Burung Ini Lebih Gede Sedikit Dari Bapak Mas Ya Lebih Gede Sedikit Untuk Tulang Ini Nambah Agak Keras Si Merapi Cape Tudang Sama Dia Rapat Untuk Larnya Sama Kayak Bapak Rapi Kecil Kecil Gini Rapat Proporsional Lentur Juga Sama Kayak Bapak Jelas Kering Sama Seperti Bapak Ya Lentur Burung Merapi Yang Jagon Jadi Jagon Mas Iwan Kemarin Saya Lihat Pas Saya Ngiput Kemarin Ini kok Ikut B.O.B. Juga Mas Mas Sampai Burung Berapa Mas Sampai Bapak Dua Dispat Sebenarnya Saya juga Kemarin Mas Burung Ini Sebenarnya Kenceng Ini Karena Kurang Beruntung Dia Dispat Dan Menurut saya Sendiripun Ikut B.O.B. Kemarin Kalau Kalahnya Dispat Tetap Burung Berkelas Jadi Kenapa Musuh Burungnya Burungnya Sekarang Bayangkan Kualitas Yang ikut Di B.O.B.Mas Ya Oh Sekarang Peternak Yang ikut Peternak Gede-gede Semua Ya Di Samping Itu Kemarin Yang ikut Di B.O.B.Mas Semua burungnya Sudah Pernah Juara Jadi Ketemu Burung Juara Sama Burung Juara Ketemu Tapi Lebih Bangga Kalau Kalahnya Tetap Jebul Patik Mas Dargo Kalah Di Atas Di Lalah Yang Musuhnya Ini Kalau Masuk Kolongnya Sama Dia Gak Jebul Patik Kakinya Midak Selang Mas Jadi Dua-duanya Gak Naik Ternyata Midak Berarti Ini Merapi Masa Depan Masih Panjang Karena Baru Rampas Dua Kali Contoh Tokoh Juga Mas Iwan Jadi Youtuber Jadi Peternak Dan Jadi Vector Burung Berpati Kolong Semakin Lancar Semakin Juara Lagi Semakin Murah Di Tahun 2021 Selepas PSBB Atau Selapas Corona Berlalu Mas Ini Dijodokan Sama Betin Naga Plain Atau Disatting Induk Mas Ini Sebenarnya Dijodokan Sama Betin Bagus Juga Mas Sama Yang Ngo Pen Ini Mas Buat Gak Diambil Anak Oh Ya Oke Siap Kalau Untuk Burung Yang Lain Mas Yang Nanti Mungkin Jadi Player Player Mas Iwan Sendiri Kalau Untuk Burung Lain Tapi Mas Belati Loh Enggak Malun Belum Siap Untuk Lomba Gak 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 Ada Lagi Anak Angkara Tiba Anak Angkara Tiba Tadi Beda Betina Tosang Mas Beda Betina Betina Karena Kebetulan Si Melapi Itu Kebetulan Ya Tapi Disayangkan Betina Meninggal Sekarang Ini Pake Anak Bapaknya Angkara Yang Tadi Betinanya Pake Cucu Sapulawan Mas Cucu Sapulawan Mas Rizal Oh Iya Abis Netes Ini Ibunya Bernasib Sama Sama Meninggal Tapi Meninggal Juga Mas Ini Burung Mungkin Bisa Dibilang Kalau Indukan Menelurkan Burung Juara Nasib 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 Nah Ini Dia Itungannya Adik Dari Merapi Warnanya Masih Sama Seperti Bapaknya Tapi Beda Ibu Beda Ibu Ini Tambah Speed Mas Ya Tambah Speed Sudah Mudah Nanti Buat Temen Yang Merapi Kalau Lomba Tulangannya Wow Kokos Sekali Tambah Mas Tambah Tulangan Mas Dari Indukan Sebelumnya Capet Udangnya Sama Sama Mas 25 25 Dapat B Tinggal Burung Tiga Ketemu Lawan Yang Lebih Muda Terus Final Juara Apalagi Lawannya Cerompat Mas Kalau 24 Kalau Lomba Kita Buat Pelapis Merapi Karakternya Begitu Kita Ada Karakternya Begitu Biar Seimbang Terus Mudah Mudah Bisa Ketemu Final Sama Burung Sendiri Sebenarnya Kita Mau Coba Terbang Lagi Sambil Diambil Anaknya Ini Namanya Makota Mas Makota Ini Burung Over CC Punyanya Dari Mbah Min Senior Team Kami Mbah Min Namanya Senior Team Kami Dari Cokro Juga Namanya Makota Mungkin Kalau Dibantul Hadapan Terus Lapak Santan Mungkin Pak Udi Juga Kenal Sama Burung Namanya Makota Ini Burung Kenceng Terbatas Makota Kemarin Sempat Pensiun Maksudnya Mau Dambil Anak Tidak Diterbang Tapi Sama Mas Uat Coba Mau Diterbang Lagi Pelan Pelan Sebenarnya Burung Mas Mudah Ini Belum Tua Banget Mas Ya Ini Coba Lagi Ini Coba Ngeri Mas Turun Dundung Coba Waktu Itu Belum Pake Busa Mas Jadinya Terbang Dua Kali Judur Judur Wish Sekarang Pake Busa Coba Mau Diaktifin Lagi Bom Nya Siapa Tau Dijalan Lagi Mas 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 Meramaikan Perkolongan 2021 Mengabul Abul Busa Nanti Siap Busanya Logok Logok Itu Sambil Kita Coba Terbangin Lagi Untuk Lomba Terus Sambil Sama Saya Anakin Ini Pake Betina Satu Kepiaran Merapi Mas Adik Merapi Satu Kepiaran Apa Adik Ini Satu Tesan Satu Tesan Dengan Merapi Satu Tesan Sama Merapi Ini Pake Betinanya Itu Satu Tesan Sama Merapi Sama Ini Pengennya Tarinya Kenceng Kayak Merapi Bawahnya Kayak Ini Lari Sama Pengennya Lari Sama Bawahnya Masuk Pengennya Tapi Namanya Peternam Mas Susah Mas Mas Kalau Ini Kayaknya Tambah Sangr Tulang Nya Kok Sekal Mas Beda Sama Merapi Iya Satu Tesan Ini Ini Adik Satu Tesan Sama Merapi Tulang Nya Konceng Buat Ini Selar Nya Pun Melengkapi Mas Yang Bawah Sekali Ini Yang Megang Nanti Menghasilkan Player Yang Diinginkan Sama Mas Iwan Yang Lain Ada Lagi Mas Udah Itu Aja Mas Itu Simbahnya Merapi Dari Petinanya Simbahnya Ada Mas Oke Cuma Itu Aja Nah Gitu Sepada Kalau Untuk Kita Lihat Perawatannya Mas Untuk Tim Cokro Sendiri Itu Perawatannya Seperti apa Mas Kalau Perawatan Itu Yang Bagian Yang Disini Sini Mas Puat Gak Apa-apa Sini Sini Saya Tidak Pernah Ke kandang Mas Dekat Aja Mas Gak Boleh Kamu Kandang Kamu K Lapa Ganggung Latih Saya Gini Mas Saya Pernah Latih Mas Latih Mas Saking Kesenangan Hilang Mas 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 Datang Kelapa Burung Adok Tidak Isro Isro Ini Mas Mas Ini 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 Mas Ini Teman Teman Sebenarnya Ujung Tombak Atau Maskotnya Dari Cokro Dari Yang Rawat Merapi Yang Setel Induan Ketemunya Merapi Itu Mas Buat Ini Wah Ini Mas Ditularkan Dokternya 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 Cokro Mas Mas Buat Tim Racek Mas Merapi Ketemu Apa Ketemu Attau Yang Racek Mas Buat Ini Kok Ciptanya Merapi Juga Mas Buat Nari Biar Diceritakan Sendir Mas Buat Dulu Jodohnya Gimana Gimana Mas Itu Mas Ceritanya Mas Ya Gimana Ya Itu Sebenarnya Cuma Pertama Itu Mau Coba Anak Sendiri Sama Anak Sendiri Gitu Dilalah Ya Hasilnya Keluar Merapi Tapi Disayangkan Ibunya Meninggal Itu Mas Posisi Angkrem Merapi Yang Meninggal Itu Langsung Meninggal Itu Telur Merapi Telur Yang Kedua Terus Ibunya Meninggal Oh Gitu Terus Telurnya Saya Pindah Bagu Dan Dilalah Ngetes Merapi Itu Meninggalnya Kena Covid Enggak Mas Itu Kayaknya Sama Persis Sama Yang Dari Mas Rial Itu Betinanya Sama 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 Merapi Merapi Gunung Merapi Merapi Identitas Jogja Mudah-mudahan Harapannya Burung saya Bisa Jadi Identitas Di Jogja Mudah-mudahan Besarnya Seperti Merapi Tinggi Seperti Merapi Harapannya Seperti Itu Tapi Karena Pandemi Gak ada Lomba Cuma Dilatih Saja Nah Tadi Mas Kembali Untuk Perawatan Merapi Bagaimana Ada yang Spesial Atau Tidak Tidak Mas Cuma Takar Warag Jagung Gimana Pakan Yang Bergesi Cuma Jagung Sama Beras Sampang Sama Sama Milet Situ Saja Gak Ada Yang Beda Jadi Memang Dari Sisi Pakan Biasa Jagung Beras Merah Sama Milet Untuk Jamu Mas Jamu Saya Pake Sepet 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 Telur Bebek Sama Kunir Sama Itu Sepet Pada Hari Sebelum Terbang Setiap Selasa Selasa Malam Pada Terbang Kalau Terbang Cuma Kalau Malam Saya Kasih Kunir Sama Tetauan Sedikit Oh Ini Ternyata Mas Ini Kembali Ke Jamah Dulu Tidak Usah Pake Jam Macem Macem Mas Ya Kasih Kunir Cocok Yang penting Dorong Mas Juara Yang penting Dorong Jam Nanti Pikir Mas 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 Jika Kalau Juara Jika Juara Mas Jika Jika Bagus Jika Didaftar Lomba Betul Betul Mas Ternyata Perawatannya Merapi Tidak Terlalu Spesial Karena Kenapa Perawatannya Pun Pakan Biasa Standar Untuk Jamunya Pun Cuma Pakai Kunir Mas Jadi Pokoknya Bagi Teman Semuanya Mungkin Kalau Jamu Ada Yang Pakai Terak Macem semacam itu mungkin ya buat penunjang dari merpatinya masing-masing mas ya dari perawatannya itu memang beda-beda set tergantung yaitu tergantung settingan dari jogginya sendiri masih tahu nyatanya tuh dari Mas Fuad cuman dikasih kumir aja merpati juara nah bagaimana dengan sebatas semuanya gitu ya 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 oke mau Oh sementara konten kita Oh kita tutup dulu tadi kita sudah banyak mas ya tentang gimana perjalanan karirnya Mas Iwan sendiri terus Mas Iwan ternyata juga pemain burung faktor juga pokoknya setelah dalam bahwa pasti gas mas ya pasti gas Mas Fuad ini saya tuh nggak pernah daftar pembawa ya Mas Mas Fuad ini ya itu tadi udah perjalanan karir dari Mas Iwan udah komplit dari merapi juga sudah tahu sendiri tadi detailnya seperti apa dari Mas Fuad untuk perawatan merpati seperti apa sudah juga komplit sederhana tapi just nah itu nah kami dari sembahan merpati dan dari apa nih apa nih merpati-merpati kolong Jogja jangan lupa like comment dan subscribe Oke dan merpati kolong Jogja nah siap satu semangat satu visi satu misi memajukan merpati kolong Jogja ya betul sekali banyak nanti dari motivasi Mas Iwan ada yang muncul youtuber baru kita beli kemas ya ya kita tambah koncong ngopi ya kami mohon pamit izin dulu sampai jumpa di ikutan-ikutan berikutnya pokoknya semangat untuk membuat merpati Anda jadi berkualitas dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati